Hai Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam acara webinar webinar kita yaitu pekan inspirasi kedua perjalanan belajar menjadi guru profesional nah ini adalah webinar kita yang kedua Alhamdulillah semoga dapat berjalan dengan lancar pada malam hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kahidrat Allah SWT yang mana karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat kedua kalinya salawat serah salam marilah kita tetap bimbangkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang mana beli olah kita tahu agama Islam agama penyejuk dan apa namanya kita tahu mana yang hak itu hak dan mana yang batil Bapak-Ibu sekalian perkenalkan saya adalah Kustiawan Eka Putra Handana saya berasal dari Kabupaten Lamongan hari ini saya ditunjuk sebagai MC pembawa acara pada acara webinar pada malam hari ini supaya tidak malam-malam izinkan saya pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara pada webinar pada malam hari ini untuk yang pertama yaitu pembukaan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang yang ketiga pemaparan arah sumber yang keempat pemaparan pemateri dari kainot speak yang kelima tanya jawab dan enam adalah kesimpulan dan terakhir adalah penutup dan doa untuk itu marilah kita buka webinar pada malam hari ini dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim baik Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia tidak lupa mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak-Ibu sekalian mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu saya ucapkan. Baik Bapak-Ibu untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber untuk nama narasumber kita yang pertama yaitu ada Bapak Rasidi SPD. Bapak Rasidi SPD ini adalah beliau adalah asli Bonde Woso, beliau adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang untuk PPG dalam jabatan ini di kelas 2 angkatan 1. Nah ini beliau ada apa namanya bekerja di SDN Jambesari 2 dari 2015 sampai sekarang. Baik Bapak itu untuk mempercepat waktu supaya tidak malam-malam kepada Bapak Rasidi SPD kami persilahkan. Terima kasih Pak Kustiawan Leka Putra Handana telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Puji syukur Alhamdulillah kita rancatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada menang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam melalui dunia maya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tertulah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaum ilahir. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya bercerita pendek, tidak bercerita panjang, saya akan perkenalkan diri nama saya sangat-sangat pendek. Saya berhasil di SPD, tempat tanggal lahir Bondawoso, 6 Juli 1983, alamat tempat tinggal saya di Ibu Sunggabugan, RT12 RW3, Besa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondawoso. Dan saya berdinas di SDN Jambesari II, Kecamatan Jambesari Darussolah. Riwayat pendidikan saya di SD Negeri Kajar II tahun 1995, dulusnya SMPN Satu Tenggarang tahun 1998. Setelah itu saya menempuh pendidikan di SMKN Satu Bondawoso, dulus tahun 2021. Setelah itu saya menempuh pendidikan di D2 PGSD UKM, yang sekarang dikenal dengan nama UMNI KAMA. Dulus tahun 2004 dan baru tahun 2012 insya Allah, saya melanjutkan ke S1 PGSD UT dan dulus di tahun 2015. Di web pekerjaan saya, yang pertama di SDN Konsep II dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015. Terus yang kedua di lembaga yang saya tempatkan sekarang, di SDN Jambesari II dari tahun 2015 sampai hari ini. Berkat doa barokahnya orang tua baru tahun 2015, saya mendapatkan surat penugasan di SDN yang saya tempatkan sampai sekarang ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Hanya sedikit pengalaman saya selama mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan I tahun 2021. Yang baru saja selesai kita ikuti bersama. Insya Allah, Bapak-Ibu semuanya sudah selesai. Tinggal menunggu pengumuman. Dan saya selalu berharap dan berdoa yang terbaik untuk kita semua, agar semua mahasiswa PPG dalam jabatan kelas 2, khususnya kelas 2, oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelanjaran dan lulus bersama-sama, mendapatkan sertifikat pendidik bersama-sama dan menjadi guru profesional yang kita mendapatkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada awal 2021 barusan, sekitar bulan Januari, saya masih belum punya angan-angan ataupun kepikiran mau ikut PPG di tahun 2021. Karena pre-test saya yang 2019 itu adalah pre-test yang ketiga. Kalau tidak salah, 2017 itu yang pertama, 2018. Terus yang terakhir, 2019. Dan 2020 kemarin tidak ada pengumuman. Baru di bulan, insya Allah kalau tidak salah, bulan Februari kemarin 2021, baru ada pengumuman hasil pre-test PPG yang menentukan kita bisa mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2021 ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, selama ini kita bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama di dalam PPG dalam jabatan angkatan 1 di kelas A. Nah, itu tidak lepas dari doa kita bersama, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan ilmu yang barokah. Yang pertama ilmu yang barokah, yang kedua adalah sertifikat pendidik, dan yang ketiga adalah guru profesional. Bagi saya, PPG ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah, dan juga merupakan doa yang luar biasa dari ibu saya, dari orang tua saya. Karena sebelumnya saya tidak pernah, apa namanya? Tidak pernah ada, apa namanya ya? Di tahun 2021 bahwa saya akan mengikuti PPG tidak ada. Tidak ada dalam angan-angan saya. Kebetulan kita ketahui bersama, negara kita, bangsa kita saat ini dilanda oleh pandemi, yang sampai saat ini masih belum berakhir. Kalau tidak salah, diawali di tahun 2020, di bulan Maret, tanggal 16 Maret, itu merupakan awal sekolah, mulai diberlakukan belajar dari rumah, kalau tidak salah waktu itu. Nah, sejak bulan Maret itu, kegiatan pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah, di stop, dan diganti dengan pembelajaran daring, maupun luring, yang mengharuskan bapak dan ibu guru lebih bekerja ekstra. Nah, pada saat itu, sekitar tahun 2020, bulan Mei, kalau tidak salah, di Bondawaso diadakan diklat oleh PCPGRI. Oleh PCPGRI, diadakan diklat, yaitu kalau tidak salah waktu itu, diklat pemanfaatan Google, kalau tidak salah namanya pemanfaatan Google untuk pembelajaran. Kebetulan waktu itu, saya ikut mendaftar, dan saya mengikuti, dan Alhamdulillah, banyak yang saya dapat waktu itu, selain sertifikat. Nah, mulai sejak itu, saya kecanduan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan, terutama yang dilaksanakan secara daring. Sehingga, banyak teman-teman di kecamatan saya menjuluki saya sebagai pemburu sertifikat. Alhamdulillah, meskipun saya dijuluki sebagai pemburu sertifikat, ada hikmahnya buat saya. Waktu itu, saya ketemu dengan salah satu rekan kepala sekolah, senior saya di kecamatan Jambesari, namanya Bapak Sigit Piyogo, memberikan masukan, karena sering bertemu dengan saya di kantor korwil, karena pada waktu itu sekolah saya masih belum ada wifi. Jadi, setiap harinya, setiap ketika saya mengikuti di kelat daring, setelah mengajar daring, setelah mengajar luring, waktu itu, saya langsung ngekorwil. karena pada tahun 2020, sekitar awal-awal itu, pandemi ini masih belum terasa di Kabupaten Pondawasa. Jadi, setiap harinya, saya mengikuti di kelat daring itu dari korwil, karena di kantor korwil itu ada jaringan wifi di sana. Pak Sigit itu berpesan, benar-benar, tidak usah memutuskan untuk mengikuti semua kegiatan di kelat. Nanti, pada akhirnya, sertifikat ini akan ada gunanya buat kamu. Begitu pesan dari Pak Sigit kepada saya. Dan, Alhamdulillah, pada saat saya mengikuti PPG, beberapa sertifikat saya, Alhamdulillah, bisa digunakan untuk uji kinerja. Jadi, bagi saya, pandemi ini juga tidak membawa berkah, meskipun banyak kesedihan yang harus saya lalui di saat pandemi, terutama karena tidak bisa belajar bersama murid-murid seperti dulu lagi. Jadi, ada hikmahnya pandemi ini. Jadi, sampai sekarang, saya masih aktif mengikuti beberapa pelatihan daring, terutama yang diselenggarakan oleh Dirjan GTK. betul apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, bahwa meskipun pada suatu saat nanti sertifikat itu ada gunanya. Selain itu, selain dapat sertifikat, bagi saya, yang paling utama adalah mendapatkan ilmu ketika mengikuti berbagai pelatihan daring. Selama mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 ini, banyak pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Terutama, pada saat awal-awal pelaksanaan PPG, karena pada waktu itu bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi, selama bulan Ramadan, full, kita tetapi bersama, pelaksanaan PPG, pada waktu itu, pendalaman materi, pendalaman materinya, harinya hampir satu hari, istirahatnya cuma sekitar satu jam siang, dan dilanjutkan pada jam 1, kadang jam 3, bahkan sampai saat adan mahrib, saatnya berbuka puasa, saya masih berada di sekolah. Kenapa saya pada waktu itu masih ada di sekolah? Karena, kebetulan di sekolah ada jaringan wifi dan juga dekat dengan rumah saya. Dan di rumah saya masih belum nyampe untuk jaringan wifi ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita semua sudah melalui tahapan-tahapan pendidikan profesi guru ini, dan sekarang kita sudah menantikan, saat-saat menantikan pengumuman, hasil ujian pengetahuan, yang kabarnya insya Allah akan diumumkan, ada yang menyebutkan tanggal 12 Oktober, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa nanti diumumkan bersama, bersama dengan seluruh angkatan PPG tahun 2021 ini, insya Allah katanya bulan Desember atau bulan Januari. Itu informasi yang saya dengar untuk sementara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat kita melaksanakan melaksanakan PPG, tentunya Bapak Ibu semua ini mempunyai pengalaman yang berkesan. Bagi saya, pengalaman yang sangat berkesan itu adalah ketika pelaksanaan PPL. Waktu itu saya bergabung dengan kolompok kecil yang beranggotakan saya, Pak Joni, Bu Ning, Bu Alin, dan juga Bu Riza, kelompok kecilnya. Alhamdulillah Bu Alin yang memfasilitasi untuk Zoom meetingnya, jadi yang yang punya pada waktu itu Bu Alin, jadi Bu Alin yang memfasilitasi. Terima kasih Bu Alin, dan juga teman-teman yang lain yang sudah banyak membantu. saya rasa tanpa kolaborasi yang baik diantara kita semua, saya bisa sampai di sini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama rekan-rekan kelas 2, yang selama ini sudah banyak membantu saya berkolaborasi bersama untuk mencapai satu tujuan itu. Jadi tanpa Bapak Ibu semua, tidak mungkin saya sampai hari ini sudah tinggal menunggu pengumuman, tidak mungkin. Karena besarnya jasa Bapak Ibu semua, Alhamdulillah saya bisa sampai di titik akhir ini, tinggal menunggu pengumuman, rekan-rekan kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, Bapak Rasidi, terima kasih atas pemakarannya. Ya, memang saya rasakan juga seperti itu, Pak Rasidi. Dulu awal-awal juga saya seperti itu. jadi sertifikat itu saya juga sempat dijuluki pemburu sertifikat, Pak Rasidi kok sama nasibnya dengan Anda. Ya, jadi lama-lama itu ya penting juga sebenarnya update, apa namanya itu, update ilmunya itu loh, yang penting itu. Ya, yang penting ilmunya, Pak. Sertifikatnya nomor dua, Pak. Bahkan PPG ini saya baru tahu gini dan sebagainya itu dari PPG ini sebenarnya. Kalau dulu-dulu ya, konvensional mengajarnya seperti itu. Apalagi sebelum pandemi. Berhubung ini pandemi dituntut. Ya, Pak. Seperti itu. Tetap sertifikat pasti akan berguna untuk kita nantinya. Ya, apalagi seperti anak-anak muda seperti kita ini, Pak. CPNS, FPNS, baru. Nah, itu kan sangat berguna untuk kenaikan pangkat dan sebagainya nanti. Jadi, teman-teman yang lain yang mungkin ini nanti calon-calon PPG ini ada yang angkatan tempat enggak ini? Masuk sini. Enggak ada ya? Kalau ada angkatan tempat mungkin nanti siap-siap. Ukin belum ya angkatan tempat ini ya? Kalau Ukin mungkin nanti akan berbutuhkan sertifikat itu. Masih pengembangan perangkat, Pak. Iya, masih pengembangan perangkat, Pak. Baik, terima kasih, Pak Rasidi, atas informasi berbaginya kepada kita semua. Kita lanjutkan untuk narasumber kita yang kedua. Nah, ini narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Yanti Hariani. Ibu Yanti Idris ya ini. Ibu Yanti Idris ya. Ibu Yanti Idris, SPT. Ibu Yanti ini adalah lahir di Mandung ya? Lahir di Mandung 18 Oktober 1977. Dia ini akan mengajar di kelas 1 dan 2 di SDM mengembangkan dia dari kata-kata kata-kata yang kewajar ini. Berarti kelas rangka Bu Yanti dengan ini. Iya, betul, Pak. Luar biasa sekali. Biasanya kalau guru itu kalau diletakkan di kelas 1 atau kelas 2 itu jelas ini. Kelatengnya minta ampun sabarnya kelatengnya itu ya. Baik, Bu Yanti untuk mempersingkat waktu saya persilakan monggo waktu dan tempat persilakan. Monggo Bu Yanti. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa berbicara di sini bersama-sama dengan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-Ibu semua ini? Sehat luar biasa. Baik, tahan sekali sebetulnya. Sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kesehatan itu penting sekali. Baik, saya mohon izin untuk share screen. saya harus screen di bawah. Ya, saya harus screen Bapak Ibu dan hasilnya Saya tidak bisa melihat Teman-teman semua Sudah Bu Masuk Sudah masuk Sudah Soalnya saya ngintip Baik Begini Bapak Ibu Untuk malam ini Kita akan membahas tentang Perjalanan pembelajar menjadi guru profesional Buku yang kita rangkai bersama Tapi sebelumnya Walaupun kita sudah kenal Tapi belum kenal Jauh secara pribadi Saya akan menampilkan slide saya Untuk Bio saya Jadi saya Lahir di Bandung Di 28 Desember Di tahun 1977 Angkatan 70-an Mungkin tidak banyak teman-teman yang disini Semangatnya luar biasa Semangat pagi Di semangat-semangat ini Saya adalah seorang istri dan ibu dari tiga orang putra Saya tinggal di perumahan Sekar Indah 2 Jalan Candi Agung 2 Plok YSK Pasuruan Jawa Timur Pasuruan itu adalah Tempat transit Atau Banyak yang mungkin dari arah Seperti Pak Bus ini Dan Pak Rasiji Mungkin Mau ke Surabaya Pasti Lewat Di depan perumahan saya ini Sebetulnya Punggopi Nara Dan saya adalah pengajar Di kelas 1 dan 2 Kebetulan di sekolah saya Gurunya kurang Ada yang Pernah tugas Ada juga yang Menunggu dunia Jadi Ada beberapa orang yang Kosok Akhirnya Karena Walaupun saya usianya sudah Sangat-sangat matang Tapi Dianggap Lebih mudalah Daripada teman-teman yang lebih senior lagi Begitu Jadi saya didapuk Untuk Mengajar 2 kelas Kebetulan saya adalah Pengajar kelas rendah Jadi Sejak saya diangkat Saya mengajar kelas 1 Sehingga sekarang Saya meneruskan kelas 1 dan 2 Lalu Riwayat pendidikan saya Saya Memulai Perjalanan hidup Di pendidikan saya Di Cimahi SD-nya Lalu kemudian SMP-nya di Bandung SMA-nya Pindah ke Lumajang Jawa Timur Kemudian saya Masuk ke Diplomatika Bahasa Inggris Di Universitas Jember Cukup lama Setelah saya Lulus Langsung saya Bekerja di Berbagai bidang Jadi belum 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 Berpikir bahwa Saya akan menjadi Seorang guru Kemudian Akhirnya Saya menjadi guru Itu seperti Dejavu Atau apa ya Namanya Tapi ya Itu pun Karena saya Sudah menikah Pada saat itu Terus itu Dari suami Juga Akhirnya saya Bergabung di dunia Pendidikan Dan kemudian Mengambil Akta 3 Dilanjutkan ke S1 Pendidikan Bahasa Inggris Yang pada saat itu Saya tidak Berpikir Kalau Bahasa Inggris Itu Akan Akan Hanya menjadi Ekstrakulikuler Saya pikir Akan berkembang Sebagai Guru Bahasa Inggris Di tingkat SD Kemudian Perkembangan Yang selanjutnya Adalah S1 Saya tidak Tidak Diakui Karena Tidak Linier Dengan Pendidikan Yang Saya Ajarkan Akhirnya Saya Dibajikan Untuk Berkuliah Lagi Di S1 PGSD Setelah saya Diangkat Kemarin Dan Saya lulus Tahun 2018 Untuk Linierisasi Di PGSD Yang Terbuka Malang Begitu Riwayat Pendidikan Saya Kemudian Hari ini Saya Ingin Bercerita Tentang Perjuangan Kebersamaan Persaudaraan Persaudaraan Daring Dan Bisa Ini adalah Kisah penuh warna Saya Dan teman-teman Juga Pastinya Setuju Penuh warna Dan penuh Makna Di 2021 Ini Saya rasa Teman-teman Juga Begitu Kenapa Saya Sebut Tulisan Saya Ini Adalah Sebuah Keperjuangan Kebersamaan Kebersamaan Dan Persaudaraan Dilakukan Dengan Cara Daring Dan Saya Bilang Bisa Kita Sudah Melewatinya Ketika Perjuangan Itu Saya Katakan Sebagai Perjuangan Saya Rasa Teman-teman Pastinya Setuju Dengan Pendapat Saya Yaitu Pada saat Kita Mengikuti Perkuliahan Menyelesaikan Tugas-tugas Itu Adalah Saat-saat Kita Berjuang Tentang PPG Ini Dalam PPG Ini Bagaimana Kita Meninggalkan Ritual Di saat Bulan Ramadhan Itu Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Rasidi Biasanya Untuk Saya Pribadi Seorang Ibu Dengan Tiga Orang Anak Pastinya Kesibukan Untuk Mempersiapkan Hidangan Kesibukan Berpikir Bagaimana Nanti Untuk Hari Raya Lebarannya Seharusnya Sudah Saya pikirkan Jauh-jauh Hari Tapi pada Saat itu Bahkan Memasak Hidangan Untuk Berbuka Saja Saya Tidak Bisa Jadi Untungnya Suami Suami Dan Anak Saya Yang Kebetulan Ada Yang Sudah Besar Juga Itu Berjibaku Di Kitchen Di Dapur Untuk Memasak Seadanya Yang Sudah Saya Siapkan Sedikit Banyaknya Atau Kalau Tidak Terpaksa Beli Masakan Masakan Matang Itu Betul Betul Mereka Berjibaku Juga Jadi Perjuangan Ini Bukan Hanya Perjuangan Saya Pribadi Itu Juga Perjuangan Dari Suami Dan Anak Saya Itu Yang Saya Rasakan Dan Saya Juga Meninggalkan Keluarga Walaupun Saya Di Kamar Dan Keluarga Ada Di Luar Kamar Tapi Saya Merasa Saya Meninggalkan Mereka Saya Juga Kurang Memperhatikan Anak Saya Yang Kecil Tapi Mereka Semua Alhamdulillah Mengerti Dengan Apa Perjuangan Saya Sekarang Ini Ada Saatnya Saya Juga Menangis Ketika Saya Tidak Mampu Menyelesai Tugas Sedangkan Deadline Sudah Di Depan Mata Banyak Sekali Bantuan Dari Teman Teman Dan Ini Perjuangan Bukan Hanya Perjuangan Saya Atau Keluarga Saya Tapi Juga Perjuangan Bersama Teman Teman Itu Yang Saya Rasakan Jadi Kebersamaan Itulah Yang Membuat Membekas Sekali Dalam Benar Saya Melaksanakan Semua Proses Sejak Awal Hingga Akhir Perkuliahan Itu Bersama Tidak Hanya Kebersamaan Ini Saja Tapi Juga Jauh Mendalam Saya Merasakan Indahnya Persaudaraan Tidak Hanya Pertemanan Di Dunia Maya Saja Tapi Saya Merasakan Keindahnya Persaudaraan Dimana Masing-masing Dari Kita Dengan Kesibukan Kita Dengan Dengan Apa Yang Terjadi Di Antara Kita Contohnya Ketika Saya Kena Covid Kemarin Saya Terpapar Covid Karena Tertular Dari Suami Saya Sekeluarga Kena Padahal Saya Sudah Vaksin Sampai Dua Kali Dan Untungnya Jadi Efeknya Ringan Tapi Begitupun Seringan-ringannya Buat Saya Dan Keluarga Saya Itu Lumayan Berat Dan Saya Mendapatkan Notes Dari Teman-teman Untuk Bersemangat Semangat Ya Seperti Itu Itu Kecil Kecil Sekali Cuma Nulis Semangat Tapi Luar biasa Besar Buat Saya Sangat Sangat Besar Artinya Buat Saya Dan Ketika Saya Sedang Down Teman-teman Ada yang Bilang Semangat Ya Itu Saja Sudah Artinya Sangat Besar Sekali Dan Ada Yang Bilang Semua Kesembuh Itu Betul-betul Mood Buster Buat Kami Dan Perhatian Perhatian Seperti Itu Buat Saya Indah Banget Padahal Kita Melakukan Semuanya Di dunia Maya Bapak Teman-teman Semua Satupun Di antara Teman-teman Semua Belum Pernah Saya Temui Secara Langsung Bahkan Yang Ada Di Sekitar Rumah Saya Pun Belum Saya Temui Seperti Pak Alfon Bu Ida Pak Ari Kita Satu Wilayah Sebetulnya Kota Dan Kabupaten Masuruan Tempat Tinggal Saya Malah Dekat Dengan Pak Alfon Tempat Wilayah Kerja Saya Juga Dekat Dengan Bu Ida Dan Pak Ari Tapi Kita Tidak Pernah Bertemu Dengan Budi Din Juga Belum Pernah Bertemu Tapi Kenapa Ada Rasa Kangen Itu Uniknya Perjalanan Kita Dan Berjalan Sejauh Ini Dan Berkelanjutan Kita Bisa Kita Bisa Bisa Melakukannya Bisa Melewatinya Bahkan Berkelanjutannya Itu Kita Bisa Melakukannya Jadi Saya Ingin Sekali Menyampaikan Saya Tutup Terus Share Screen Sama Seperti Bapak Ibu Yang Lain Bahwa Selain PPG Ini Mungkin Saya Tidak Akan Mengenal Fitur Google Meet Walaupun Saya Sekali Dua Kali Pernah Diundang Oleh Sekolah Anak Saya Untuk Meeting Di Google Saya Juga Masih Gaptek Saya Bila Saya Sangat Gaptek Tapi Saya Sangat Penasaran Dengan Semua Yang Saya Tidak Bisa Rasa Penasaran Itu Yang Membawa Saya Ketika Saya Diajak Oleh Seorang Teman Lalu Teman Kuliah Juga Untuk Bergabung Ketika Saya Maka Itu Masih Menunggu Ujian Dan Saya Pun Terkena COVID-19 Itu Sebetulnya Saya Bergabung Di Sebuah Big Club Yang Diselenggalkan Oleh Revo Indonesia Disitu Revo Indonesia Adalah Satu-satunya Coaching Partner Dari Google Yang Membawa Kami Akhirnya Menjadi Seorang Salah Seorang Trainer Di situ Kenapa Saya Pengen Sekali Menjadi Trainer Pada Saat Itu Penasaran Anak Anak Kita Sudah Menggunakan Fitur-fitur Di Google Seperti Google Meet Drive Google Drive Juga Sudah Kita Gunakan Saat itu Yang Kebetulan Saya Tidak Mengerti Sebelumnya Jadi Lucu Juga Saya Dibantu Oleh Teman-teman Sama Pak Uge Pak Johnny Semuanya Sangat membantu Apalagi Pak Anam Sebagai ketua Sangat membantu Sekali Saya Sempat Waktu itu Hampir-hampir Nangis Juga Karena Rekaman Saya Waktu Ngerender Lama Sekali Ternyata Saya Diketawain Sama Pak Uge Apain Di Download Tinggal Meng-copy Linknya Saja Tinggal Dibagikan Saja Ya ampun Saya Sumpah Wikir Kok Bisa Ya Secanggih Itu Wah Luar biasa Gapteknya Saya Pada Saat Itu Dan Ternyata Setelah Saya Ikut Diklat Google Ini Selama Satu Bulan Dan Kemudian Saya Melimbaskannya Juga Pada Teman-teman Juga Pada Mungkin Salah Satu Atau Dua Orang Dari Teman-teman Juga Saya Sempat Himbaskan Untuk Google Workspace Ini Dan Ini Juga Berkelanjutan Setelah PPG Ini Berkelanjutan Ke Google Workspace Ini Saya Belajar Tentang Akun Belajar ID Ini Itu Semua Gara-gara PPG Juga Juga Mungkin Kalau Tidak Ikut PPG Saya Juga Tidak Mempunyai Rasa Penasaran Yang Sebegitu Besar Untuk Menggunakan Banyak Fitur Dari Google Ini Jadi Buat Saya PPG Luar Biasa Merubah Cara Pendang Hidup Saya Menambah Lawasan Menambah Saudara Semua Yang Tidak Saya Bayangkan Ada Di Sini Selain Ilmu Yang Saya Dapatkan Cara Membuat Perangkat Pembelajaran Saya Sudah Lama Berkutat Dengan Perangkat RPP Begitu Juga Dengan Bapak Ibu Disini Tapi Setelah Kita Mengikuti Perkuliahan Ini Ternyata Saya Terbengong Dan Merasa Kita Bukan Apa-apa Karena Kita Betul-betul Guru Yang Betul-betul Tidak Tahu Cara Membuat Perangkat Pembelajaran Yang Seharusnya Belajar Kita Dapatkan Di tempat Perpeliahan Dulu Tapi Pertembangan Sekarang Ternyata Kita harus Membuat Perangkat Yang hot Kita harus Membuat Soal-soal Yang hot Ini Sesuatu Buat saya Besar Sekali Jadi Saya Baru Tahu Setelah PPG Ini Terus Terang Dan Kelanjutannya Adalah Saya Sekarang Ini Menggunakan Semua Fitur-fitur Dari Google Workspace Juga Karena Ketertarikan Saya Setelah Saya Harus Bisa Menggunakan Fitur-fitur Itu Pada Saat PPG Saya Harap Juga Teman-teman Semua Bisa Menggunakan Dan Memanfaatkan Semua Fasilitas Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kita Lewat Google Workspace Ini Jadi Ada Sedikit Tambahan Cerita Dari Saya Yaitu Pembelajar Belajar .id Ini Mungkin Bisa Lebih Bermanfaat Bisa Lebih Bagus Kita Melayani Masyarakat Karena Kita Tentunya Punya Komitmen Harus Melayani Siswa-siswa Kita Dan Orang Tuanya Tentunya Karena Di Google Workspace Ini Juga Saya Ingin Sedikit Cerita Kalau Kita Bikin Classroom Disitu Ada Fitur Untuk Undang Wali Jadi Orang Tuanya Bisa Tahu Bisa Kita Berikan Informasi Tentang Nilai-nilai Tentang Kegiatan Kita Juga Lalu Di Google Sites Juga Orang Tua Juga Bisa Tahu Apa Kegiatan Kita Jadi Kolaborasi Kita Tidak Hanya Kepada Siswa Kepada Rekan Kerja Tapi Juga Kepada Orang Tua Siswa Dan Itu Semua Berawal Dari PPG Ini Saya Juga Bertemu Orang Hebat Seperti Pak Alfon Luar Biasa Akhirnya Seorang Saya Ini Yang Bukan Siapa Siapa Bisa Menulis Walaupun Sejumput Tulisan Di Buku Karangan Kita Bersama Ini Tapi Saya Juga Tentunya Ingin Berkelanjutan Menulis Dan Menulis Ini Sebuah Pengalaman Yang Luar Biasa Juga Ada Pengalaman Lagi Yaitu Ketika Saya Upload PPL Saya Di Channel Youtube Saya Jadi Saya Punya Channel Youtube Yang Tidak Terlalu Banyak Isinya Itu pun Karena Keterpaksaan Terpaksa Karena Saya Harus Membuat Video Pembelajaran Contoh Video Pembelajaran Wah Itu Begitu Saya Membuat Channel Youtube Itu Luar Biasa Karena Saya Biasanya Saya Tidak Mau Menampilkan Wajah Saya Saya Hanya Mau Di Belakang Layar Begitu Tapi Ketika Semua Itu Harus Terpaksa Saya Kedepan Layar Ya Merinding Panas Dingin Dua Hari Buka Channel Youtube Untuk Umum Itu Pengalaman Walaupun Subscribernya Sedikit Saya Tidak Terlalu Melihat Kesan Cuman Akhirnya Channel Youtube Dengan webinar Saya Kemarin Jadi Ini Saya Seperti Ini Ya Karena PPG Terus Terang Mungkin Ini Titik Dimana Saya Berdiri Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Mudah-mudahan Kedepannya Juga Buat Saya Pribadi Buat Teman-teman Semua Dan Buat Peserta Webinar Disini Semuanya Bisa Mengambil Hikmah Dan Berkah Dari Kedepan Kita Begitu Dari Saya Saya Ucapkan Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepak Kus Tiamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Yanti Atas Pemahaman Sedikit Mengenai Pengalaman Bagaimana Kita Menuju Ke Guru Profesional Ini Melalui Ogam PPG Dalam Jangan Terima Rasa Semua Teman Teman Juga Pasti Merasakan Apa Yang Dirasakan Sama Bu Yanti Termasuk Saya Juga Seperti Itu Ya Ilmu Persaudaraan Luar Biasa Sekali Di PPG Ini Ibaratnya Apa Namanya Kalau Satu Sakit Semuanya Merasakan Sakit Kalau Satu Senang Semuanya Senang Bahkan Buku Ini Terwujud Pun Hanya Dari Satu Dua Langsung Jadi Alhamdulillah Luar Biasa Teman Teman Di PPG Angkatan Kita Ini Semoga Selatu Rohmi Ini Tetap Terjalin Sampai Nanti Kita Kalau Bisa Ada Forum Lagi Lagi Mungkin Hari Sampai Setiap Tahun Minimal Amin Amin Semoga Tidak Hanya Bertatap Naya Tapi Bertatap Muka Juga Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Lanjutkan Ke Narasumber Yang Ketiga Narasumber Kita Yang Terakhir Beliau Adalah Ibu Tri Indarwati SPD Ini Adalah Seorang Guru Yang Ada Di Ponorogo Kelahiran Ponorogo 2 Desember Tahun 85 Beliau Bekerja Di SD Negeri 2 Kemuning Tegalombo Pacitan Ini Favoritnya Pak Kodir Pak Kodir Ada Pak Kodir Pak Kodir Nah Ya Kok Tidak Gabung Ini Pak Kodir Sepertinya Ya Baik Putri Tanpa Berlama-lama Lagi Supaya Tidak Terlalu Malam Kami Persilahkan Putri Memaparkan Memaparannya Silahkan Putri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam sejahtera Bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Kustiawan Eka Selaku MC Dari acara malam ini Yang kedua Bapak Alfonso Yang berfungsi Sebagai Keynote Beserta Promotor Kemudian Rekan-rekan Kelas 2 PPG Dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Universitas Negeri Malang Maaf Tahun 2021 Pertama Marilah kita penyetukan Rasa puji syukur Kehidat Allah S.W.T Yang mana Telah memberikan Rahmat Nikmat Taufik Serta Hitanya Kepada kita Sehingga pada Malam hari ini Kita dapat Bertatak Maya Dengan tiada Alangan S.W.T Selanjutnya Selanjutnya Saya disini Kalau disebut Sebagai narasumber Itu kok Belum pantas ya Saya Mau Dunggeng aja Pak ya Jadi Ketika Awal PPG Seperti apa Prosesnya Seperti apa Seperti itu ya Itu nanti Sebelumnya Saya akan Menyampaikan dulu CV saya Nama saya Tri Inderwati Alamat saya Belumbung Jambon Ponorogo Tempat tanggal lahir Saya Ponorogo 2 Desember 1985 Unit Kerja SD Negeri 2 Kemuning Tegalombo Bacitan Nomor HP-nya ini Kemudian Riwayat Pendidikan saya Di Tiga Belumbung Tahun 99 Kemudian MTSN Pulau Sari Tahun 2002 SMA Negeri 1 Badikan Tahun 2005 Universitas Muhammadiyah Ponrogo Tahun 2007 IKPGRI Madiun Tahun 2011 Untuk Riwayat Pekerjaan Saya Mulai Menjadi Ponor Sekolah Itu Tahun 2005 Sampai Tahun 2019 Kemudian Tahun 2016 Menjadi Pendamping Sebuah Program Kementerian Sosial Sampai Tahun 2019 Kemudian Tahun 2019 Saya Di SD Negeri Dua Kemuning Kecamatan Tegal Lombok Kabupaten Kacikan Awal Mula PPG Kita Dites Pengumuman Sekitar Bulan Januari Februari Nah Disitu Dimulai Mulai Lapor Sebelum Lapor Diri Dan Sebagainya Itu Disitu Awal Mula Permasalahan Saya Kemudian Seperti itu Sampai Beberapa Hari Akhirnya Dengan Ijin Yang Mahakuasa Akhirnya Bisa Terlewati Kemudian Belajar Mandiri Selama Dua Minggu Itu Dan Dipertemukan Ketika Awal April Dengan Teman Teman Di Dunia Maya Awalnya Saya Merasa Aduh Aku kok Seperti ini Sendiri Teman Teman Yang Hebat Dan Semuanya Saya Merasa Gimana Merasa Paling Mungkin Dari Sekolah Saya Itu Termasuk Disa Pelosok Jadi Dari Segi IT Dan Sebagainya Itu Termasuk Mungkin Yang Ketinggalan Memang Untuk Keseharianya Pun Tidak Melulu Menggunakan IT Seperti itu Karena Memang Keadaannya Jadi Disinilah Saya Banyak Sekali Belajar Dari Teman Teman Mulai Dari Membuat PowerPoint Yang Menarik Dan Sebagainya Itu Berkat Dari Teman PPG Semua Ada Satu Hal Yang Saya Saludkan Dari Kelas Kita Kelas Kita Itu Kekumpakannya Luar Biasa Ini Terbukti Ketika Di Awal Perkuliaan Ada Satu Mahaswa Yang Hilang Istilahnya Ada Yang Kancerit Seperti Itu Yaitu Malah Yang Menjadi Promoter Kita Malam Hari Ini Pak Alfon Akhirnya Teman-teman Mencari Kok Kurang Satu Itu Siapa Akhirnya Ketemulah Yang Namanya Pak Alfon Itu Dari Situ Saya Sudah Merasakan Kelas Kelas Dua Itu Memang Luar Biasa Kebersamaannya Memang Sangat Luar Biasa Seperti Itu Setelah Itu Terbukti Di Hari-hari Berikutnya Memang Sangat Luar Biasa Ketika Ada Satu Yang Belum Selesai Ada Satu Yang Belum Centang Biru Misalnya Ada Yang Kalau Istilahnya Dipacitan Jadi Juru Opiak Juru Opiak Itu Seperti Ayo Ayo Ini Belum Ini Kemana Dan Sebagainya Itu Yang Membuat Saya Wah Ini Perhatiannya Memang Luar Biasa Seperti Itu Setelah Selain Itu Di PPG Ini Juga Mendapatkan Banyak Sekali Pembelajaran Yang Dulu Di KKG Dan Sebagainya Ketika Mau Melengkapi Perangkat Pembelajaran Itu Biasanya Cuma Mau Kopi Paste Terus Setelah Selain Itu Ada Yang Jual Keliling Berupa File Seperti Itu Nah Disinilah Saya Baru Tahu Ternyata Serumit Ini Ternyata Membuat Indikator Pembelajaran Itu Yang Benar Itu Seperti Ini Ya Disinilah Prosesnya Bagi Saya PPG Itu Proses Yang Luar Biasa Semoga Kita Semua Pada Pengumuman Nanti Bisa Lulus 100% Bisa Menjadi Guru Profesional Bisa Keluar Serdiknya Dan Bisa Diiringi Dengan Kebaikan Kebaikan Lain Amin Seperti itu Itu harapan Saya Mungkin Sudah Dipaparkan Banyak Sekali Oleh Pak Rasidi Oleh Pak Oleh Bu Yangti Tadi Mungkin Dari Saya Enggak Begitu Panjang Lebar Kalau Mungkin Berkenan Memang Saya Tidak Menggunakan Semacam Google Classroom Google Meet Dan sebagainya Itu untuk Pembelajaran saya Pada Kenyataannya Memang Saya Pengen Menggunakan Seperti itu Tapi Keadaan Berkata lain Pajitan Lebih Tepatnya Di Tempat Saya Mengajar Itu Memang Kesulitan Sinyal Misalnya Pun Ada Yang Bisa Mengakses Itu Cuma Satu Orang Dari Misalnya 13 Orang Kalau Sudah Seperti Itu Kan Gak Mungkin Efektif Kasian Yang 12 Tertinggal Seperti Itu Jadi Masih Bersifat Manual Ya Mungkin Semoga Suatu Saat Bisa Seperti Daerah Lain Jaringannya Sudah Bisa Bagus Bisa Memedai Dan Sebagainya Lalu Bagaimana Pembelajaran Dari Selama Ini Ya Mungkin Selama Ini Kami Dari Sekolah Kami Yang Di Pelosok Ini Setiap Senin Itu Wali Murid Itu Mengambil Modul Dan Tugas Ataupun Apa Yang Mau Dikerjakan Satu Minggu Kedepan Kemudian Hari Sabtunya Nanti Mengumpulkan Setiap Senin Seperti Itu Lagi Dan Akan Berulang Sampai Hampir Beberapa Tahun Ini Kemudian Gurunya Gimana Gurunya Apa Duduk Manis Di Kantor Tidak Kami Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Selain Hari Mengumpulkan Wali Murid Itu Kami Home Visit Mendatangi Rumah Siswa Meskipun Memang Tidak Maksimal Karena Keadaannya Medanya Seperti Itu Tapi Kami Sudah Berusaha Semaktimal Mungkin Seperti Itu Mungkin Itu Saja Dari Saya Ada Salahnya Mohon Maaf Untuk Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Pak Kustiawan Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu Terima kasih Putri Indarwadi Sudah mempengen Beberapa Kesan-kesannya Selama Mengikuti PPG ini PPG Memang Mengajarkan Kita Banyak Hal Ya Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Dari Persaudaraan Yang Erat Terus Apa Namanya Ilmu Yang Begitu Luar Biasa Baik Ilmu Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Dosen Ilmu Yang Diberikan Oleh Guru Pamong Dan Sesama Teman Seperjuangan Ini Luar Biasa Sekali Ini Kemarin Saya Sempat Bertanya Ini Sebenarnya Ini Pertanyaan Ini Saya Pengen Saya Ajukan Kepada Pemateri Keynote Yang Pertama Kemarin Mungkin Bapak Ibu Bisa Membantu Untuk Apa Namanya Memberikan Jawaban Atau Sharing Sharing Kita Karena Memang Di Apa Namanya Di Lingkungan Saya Belajar Ini Sudah Mulai Internet Sudah Mulai Masuk Alhamdulillah Di home Sudah Mulai Masuk Ke Sekolah Benarnya Sekolah Saya Dulu Masuk Dalam Apa Namanya Jajaran Sekolah Terpencil Dulu Itu Kalau Apa Namanya Kalau Gurunya Yang Ajar Di Sini Tahun 80-an Itu Dapat Tambahan Incentive Mungkin Di Sekolah Ibu Juga Dulu Seperti Itu Yang Impress Impress Itu Yang Buatan Bapak Soeharto Jadi Saking Terpencilnya Itu Sampai Seperti Itu Gurunya Diberi Tambahan Incentive Ketika Akan Mengajar Disitu Nah Alhamdulillah Disini Seperti Itu Sudah Mulai Ada Internet Tapi Yang Menjadi Dilema Saya Bapak Ibu Nah Akhirnya Anak-anak Ini Kalau Saya Rasa Kurang Bijak Dalam Menggunakan Teknologi Yang Seperti Ini Modern Sudah Sangat Modern Sekali Semua Anak Rata-rata Di Sekolah Saya Ini Sudah Punya HP Sendiri Bukan Hanya HP Milik Orang Tua Tapi Sudah Pribadi Sendiri Saya Lihat Itu Beberapa Facebook Dan Statusnya Anak-anak Itu Luar Biasa Jadi Antara Im Tak Antara Bagaimana Perkembangan Dunia teknologi Yang Begitu Banyak Terus Mereka Belum Bisa Mengendalikan Dirinya Sehingga Kadang-kadang Ada hal-hal Yang Tidak Pantas Yang Dishare Bahkan Kepada Entah Dishare Atau Tershare Secara Tidak Sengaja Kepada Apa Namanya Kepada Teman-temannya Ataupun Bahkan Sampai Kepada Bapak Ibu Buru Mungkin Ada Pengalaman Teman-teman Supaya Ini Bisa Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Anak-anak Yang Seperti Ini Bisa Menyelaraskan Antara Itek Dan Intak Bapak Ibu Sekalian Ada Yang Punya Pengalaman Seperti Saya Atau Sharing Monggo Silahkan Persilahkan Dari Bapak Ibu Sekalian Karena Ini Ya Sambil Sharing Sharing Kebetulan Juga Tainot Kita Bapak Galih Saputra Ini Juga Sedang Berhalangan Hadir Jadi Mohon Maaf Beliau Menyampaikan Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Sekalian Karena Ada Sesuatu Hal Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Maka Bapak Galih Saputra Ini Beliau Tidak Bisa Apa Namanya Menyampaikan Materi Pada Malam Lain Tapi Tenang Saja Bapak Ibu Disini Ada Promoter Kita Yang Luar Biasa Bapak Alfonso Slori Handiat Moko Ini Dia Adalah Ya Itu Sudah Luar Biasa Sekali Beratnya Kita Kelas Menengah Beliau Sudah Kelas Atas Bagaimana Bapak Ibu Sambil Menunggu Alfonso Slori Coba Kita Sharing Bersama Sambil Menunggu Alfonso Slori Menyiapkan Materinya Buk Putri Mungkin Ada Masukan Mungkin Bagaimana Pak Ari Mungkin Munggu Pak Ari Ini Angkat Tangan Pak Ari Dulu Ya Putri Mohon Maaf Munggu Pak Ari Kepencet Oh Kepencet Sudah Siap Kalau Sudah Siap Disampaikan Dulu Saja Di belakang Saja Sudah Siap Oke Oke Siap Alhamdulillah Baik Tanpa Berlama Lama Lagi Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Dengarkan Channel Speaker Kita Yaitu Bapak Alphonsus Glory Adiatmoko AS SPD Kita Sudah Tahu Semua Kemarin Kita Sudah Sudah Buka CV Beliau Beliau Penulis Juga Juga Bahkan Pernah Ikut Pertukaran Belajar Di luar Nekri Luar Asia Bapak Bapak Alphonsus Monggo Dipersilakan Terima kasih Terima kasih Pak Setidak Setidaknya Beberapa Mungkin Lebih Ke Share Lebih Ke Sharing Nanti Kita Bisa Tukar Pikiran Itu Harapannya Forum Malam Ini Bisa Menjadi Lebih Interaktif Baik Mengawali Kegiatan Kita Untuk Yang sesi Sekian Yang pertama Patut Telah Kita Ungkapkan Tata Cukup Kita Kepada Yang Maha Puasa Atas Segala Nugrah Yang Telah Diberikan Kepada Kita Semua Sehingga Sekalipun Di level Berapapun Itu Kita Masih Tengah Pandemi COVID-19 Kesehatan Ini Melekat Pada Diri Kita Dan Ini Menjadi Luar Biasa Sehingga Malam Ini Kita Bisa Bertemu Bertatap Maya Saya Juga Bisa Melihat Wajah Ceria Kawan Kawan Yang Lagi Ganteng Ganteng Masih Penuh Semangat Lalu Yang Kedua Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Segenapanitia Yang Sudah Menjelenggarakan Kegiatan Ini Sehingga Forum Kedua Diskusi Kita Pada Webinar Bekan Inspiratif Ini Memberikan Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Dapat Meluangkan Waktu Di Tengah Tengah Kesimpulan Kita Baik Kawan-kawan Tadi Ada Beberapa Hal Yang Memang Saya Mendengar Menarik Begitu Dan Saya Sampaikan Salam Hormat Saya Kepada Ketiga Narasumber Yang Sudah Menyampaikan Paparannya Bagi Saya Mereka Semua Bertiga Ini Luar Biasa Luar Biasa Itu Artinya Ada Banyak Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Mereka Nah Sebut Saja Yang Pertama Para Hidi Ya Kan Dengan Judulnya Pemburu Sertifikat Pemburu Sertifikat Ini Menarik Sekarang Nah Dari Nama Yang Sederhana Saja Sebenarnya Ini Sudah Membawa Makna Yang Baik Menurut Saya Ya Kan Pak Rasidi Rai Itu Ramah Sigat Di Di Didepan Seorang Guru Kan Harusnya Seperti Itu Memang Ini Menjadi Apa Ya Sesuatu Tiba-tiba Itu Memangkirkan Motivasi Saya Rasidi Bener Betul Memang Seorang Guru Itu Ditutup Untuk Ramah Kemudian Untuk Sigap Melayani Anak Anak Dan Selalu Di Depan Selalu Tampil Di Depan Malam Ini Juga Menjadi Malam Yang Hormat Akhirnya Para Sidi Bisa Tampil Di Depan Dan Saya Di 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 Kita Memang Kita Tidak Bisa Tata Langsung Jadi Ini Sesuatu Yang Membahagiakan Dan Sangat Menginspirasi Dari Nama Yang Sederhana Ini Belum Kemampuannya Beliau Ya Kan Sebagai Seorang Pemburu Sertifikat Nah Menarik Memang Untuk Disimak Dari Para Sidi Ketika Apa Yang Sudah Dia Paparkan Dengan Berbagai Pengalaman Hingga Sertifikatnya Menumpuk Dan Seterusnya Hingga Akhirnya Memang Sertifikat itu Benar-benar Memberikan Manfaat Di Ruang PPG Di ruang PPG Daljab Di angkatan kita Nah Yang Mungkin Yang bisa jadi Bahan satu Refleksi Adalah Dikemanakan Nanti Sertifikat itu Ya kan Kalau Karena ada PPG Berarti kan Indikatornya Kita menunggu Nah Mungkin Yang perlu Direfleksikan Bagi kita Bersama Jadi bukan Kepada Para Sidi Tetapi Ini menjadi Bagian dari Kepentingan kita Bersama Sebagai satu Langkah Menuju Seorang Guru Profesional Itu Titik refleksinya Ada di Ending Dari sebuah Sertifikat Ending dari Kumpulan-kumpulan Sertifikat Yang sudah ada Tadi Itu mau Dikemanakan Mungkin Kita harus Berpikir aktif Di sini ya Berpikir kreatif Dan bagaimana Dengan Sertifikat-sertifikat Yang sudah Kita miliki Apakah Sertifikat Nantinya Kita Pajang Di kamar Sebagai Ruang Pameran Atau Galeri Yang membangkitkan Motivasi Kita Untuk Terus Tumbuh Untuk Terus Bisa Mengembangkan Kemampuan-kemampuan Dan skill-skill Kita Yang Memang Diharapkan Bisa meningkatkan Kualitas Manusia Yang Selalu Kita Dedik Setiap Hari Lalu Yang kedua Opsi Yang kedua Sangat Memungkinkan Apabila Sertifikat Ini Juga Menjadi Apa ya Satu Karya Yang Inspiratif Artinya Ada Isi diri Disini Jadi Mungkin Saya Mengarap Ada Isi diri Sebuah Sebuah Karya Yang Benar-benar Bisa Bermanfaat Bagi Orang Nah Jadi Saya Tidak Memberikan Komentar Ini Dalam Hal Ini Artinya Ini Bagian Dari Refleksi Kita Bersama Alangkah Lebih Indah Apabila Sertifikat-sertifikat Yang Sudah Ada Itu Memang Bisa Diwujudkan Ada Nyatanya Dan Wujudnya Ini yang Bisa Kita Rapkan Dalam Hidup Sehari-hari Tidak Hanya Di Ruang Kelas Tidak Hanya Di Ruang Kelas Ketika Kita Berhadapan Dengan Para Siswa Karena Guru Juga Punya Kompetensi Sosial Kita Hidup Bermasyarakat Ditutup Untuk Selalu Ada Di Garda Paling Depan Itulah Ending Dari Nama Pak Rasidi Nah Itu Mengawali Satu Narasumber Lalu Yang Kedua Bu Yanti Saya Sudah Menduga Jadi Kalau Bu Yanti Bukan Orang Jawa Timur Kenapa Demikian Ya Kenapa Demikian Kok Tak Lihat Yanti Kok Pak Ini Tadi Disebutkan Dari Bantu Dari Jawa Barat Oh Benar Berarti Dugaan Saya Benar Jadi Saya Hanya Menduga Saja Duga Begitu Jadi Bu Yanti Ini Menjadi Sosok Yang Inspiratif Bagi Kita Semua Beliau Juga Sudah Malang Melintang Di Dunia Google Kemarin Juga Sempat Menjadi Instruktur Kalau Saya Biasanya Itu Senam Kalau Hari Jumat Itu Senam Sama Anak Kalau Bu Yanti Sudah Masuk Di Apa Ya Track Record Itu Sudah Di Google Luar Biasa Jadi Kalau Di Google Sudah Di Dunia Maya Kalau Saya Di Dunia Nyata Sama Anak Kalau Praktek Itu Di Depan Sekolah Nah Bu Yanti Ini Kan Wajar Ya Kalau Yanti Namanya Kalau Tadi Pak Rasid Sudah Tertikan Sekarang Bu Yanti Juga Begitu Bu Yanti Nah Apa Itu Bu Yanti Kalau Dari Bahasa Sunda Artinya Dewi Enggak Tahu Ini Bener Atau Salah Tapi Saya Coba Lihat Referensi Dari Kamus Bahasa Sunda Itu Artinya Dewi Namanya Dewi Berarti Identik Dengan Perempuan Kalau Lanang Berarti Dewa Kan Gitu Nah Menjadi Suatu Hal Yang Menarik Tetapi Saya Sangat Berterima Kasih Pada Belionya Artinya Dari Sisi Guru Kelas Kecil Ya Kan Guru Kelas Kecil Yang Biasanya Hanya Mungkin Ya Orang Pandang Atau Guru Lain Pandang Hanya Tidak Jauh Dari Kata Vokal A I U E U Sampai Nanti Kelajarannya A I U E U Mungkin Tapi A I U E O Itu Bisa Menjadi Suatu Rangkaian Yang Bermakna Ya Wajar Kalau Belionya Ini Bisa Menulis Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Ya Kan Ada Keterlatenan Di Sana Sudah Menjadi Terang Bagi Kita Semua Di Angkatan Satu Di Kelas Dua Lalu Yang Ketiga Bu Tri Inderwati Saya Tidak Tahu Pasal Jawa Ini Artinya Seperti Apa Tapi Kalau Kita Dihadapkan Sebagai Seorang Guru Kita Juga Punya Tiga Kekayaan Tiga Kekayaan Yang Pertama Kekayaan Kita Ketika Kita Berada Di Sekolah Kalau Kita Ngomongkan Masalah Pendidikan Konteksnya Lingkungan Sekolah Bukan Konteks Kelas Konteksnya Di Lingkungan Sekolah Maka Namanya Tri Ini Ada Di Urutan Paling Depan Dan Harus Dimiliki Setiap Guru Artinya Dalam hal ini Adalah Prakarsa Tiga Itu Apa Yang Pertama Adalah Kepala Sekolah Yang Kedua Guru Dan Yang Ketiga Adalah Siswa Ini Aset Yang Tidak Bisa Dipisahkan Saya Ambil Dari Nama Nama Tri Tiga Aset Ini Kekayaan Kalau Kita Mau Mengembahkan Sekolah Mau Mengembahkan Pendidikan Di Indonesia Pendidikan Di Sekolah Kita Kita Tengok Tiga Aspek Dulu Kita Tengok Tiga Aspek Ini Apakah Indikator Keberhasilan Itu Hanya Tertap Pada Guru Tidak Apakah Hanya Pada Kepala Pada Siswa Tidak Guru Dan Siswa Itu Kalau Ada Di Dalam Kelas Kalau Sudah Di Luar Di Lingguan Sekolah Maka Tiga Tiganya Ini Harus Apa Ya Harus Match Menurut Saya Ada Keterkaitan Ada Integrasi Di Dalamnya Sehingga Memberikan Apa Ya Suatu Ruang Dari Ketiga Tiganya Itu Untuk Bisa Berkolaborasi Seperti Dengan Tema Kita Tema Kita Ini Kolaborasi Kelas Kita Juga Kelas Kolaborasi Artinya Semua Itu Bisa Dihudkan Hanya Melalui Kolaborasi Untuk Saat Ini Di Tengah Tengah Bukan Karena Di Tengah Tengah Pandemi Covid-19 Tidak Tetapi Ini Sudah Mengaju Pada Orientasi Cara Berpikir Cara Bertindak Kita Cara Mengajar Kita Cara Menidik Kita Untuk Mempersiapkan Generasi Bangsa Ini Menuju Abad 21 Jadi Nilai Keemasan Indonesia Itu Nanti Sama Karena Tadi Sempat Disinggung Oleh Saudara Hoss Ya kan Oleh Saudara Hoss Bahwa Anak-anak Ini Sepertinya Saat Ini Kurang Bijak Dalam Menggunakan Teknologi Begitu Ya Bapak Hoss Tadi Kurang Lebih Demikian Tiga Komponen Ini Berarti Ada Salah Satu Yang Menjadi Satu Masalah Tadi Kita Tidak Bisa Menyalahkan Teknologi Karena Ada Pengadanya Teknologi Anak-anak Sepertinya Tidak Bisa Tetapi Kita Sebagai Seorang Pendidik Sebagai Seorang Guru Yang Ada Di Depan Nah Ini Harus Mampu Mengintegrasikan Tiga Tiga Kepala Sekolah Bagaimana Keseorang Kepala Sekolah Membawa Sekolah Berarti Harus Kemampuan Managerial Yang Baik Dan Itu Saya Rasa Juga Seorang Guru Ketika Kita Mempersiapkan Ruang Kelas Kita Baik Kelas Maya Kelas Online Atau Kelas Offline Daring Atau Luring Itu Sama Saja Kita Ditutup Untuk Punya Kompetensi Managerial Jadi Ini yang Bisa Kita Optimalkan Nah Kalau Tuntutan Kita Sudah Dihadapkan Pada Perubahan Perubahan Zaman Dengan Tuntutan Cara Berpikir Kita Yang Berbeda Artinya Disini Menurut Saya Kita Tengok Dulu Kemampuan Kita Kalau Kita Sudah Punya Sudut Pandang Negatif Kepada Para Peserta Didik Kita Tapi Kita Harus Juga Mampu Merefleksikan Dari Kita Apakah Kita Juga Demikian Ini Kalau Saya Begitu Jadi Ibaratnya Ketika Kita Memberikan Statement Kepada Anak-anak Bijak Menggunakan Teknologi Apakah Gurunya Sudah Bijak Menggunakan Teknologi Nah Otomatis Peran Literasi Teknologi Wajib Hukumnya Bagi Kita Sebagai Motor Penggerak Pendidikan Yang Memiliki Ruang Tak Terbatas Kepada Anak-anak Karena Guru Bagi saya Ini Berkira Sebagai Living Kurikulum Jadi Guru Ini Adalah Bukan Sekedar Mengajar Di Kelas Memberikan Nilai-nilai Kebaikan Tidak Tetapi Menjadi Kurikulum Yang Hidup Dan Terus Berkembang Terus Belajar Inilah Sebenarnya Guru Jadi Kalau Kurikulum Guru Kurikulum Seperti ini Nah Berarti kan Ini Kurikulum Textbook Namanya Sekarang Siswa kita Dihadapkan Pada Dunia Yang Serba Ada Dan Mudah Diakses Maka Kepentingan Kita Dan Ruang-ruang Kita pun Dalam Memberikan Penguatan Kepada Anak-anak Juga Menjadi Suatu Yang Wajib Artinya Bekal Bagi Kita Yaitu Literasi Teknologi Nah Ini Kita Mau Tak Mau Harus Banyak Belajar Harus Banyak Belajar Harus Banyak Berbenah Harus Banyak Berubah Dan Yang Satu Adalah Berani Kita Harus Berani Mencoba Memberikan Ruang Aplikasi Kepada Anak-anak Kepada Para Peserta Didik Dengan Demikian Kita Akan Mengetahui Dan Pastinya Sebelum Kita Memberikan Kepada Murid-murid Kita Itu Kan Kita Ukur Kemampuan Kita Kita Harus Sadar Diri Jadi Bukan Saatnya Sekarang Guru Itu Selalu Benar Tidak Bisa Apakah Guru Sebagai Satu-satunya Sumber Belajar Juga Tidak Bisa Guru Disini Sebagai Motivator Sebagai Fasilitator Yang Memberikan Ruang Gerak Maka Kompetensi Kita Ini Harus Memiliki Motivasi Motivasi Kepada Para Peserta Didik Dalam Hal Apapun Motivasi Bisa Kita Ciptakan Ketika Kita Berada Di Lungan Sekolah Juga Bisa Melalui Daring Juga Bisa Dan Itu Bagian Dari Sebuah Kreativitas Karena Begini Rata-rata Kita Yang Apa ya Yang kita Kejar Adalah Sebut saja Kognitif Atau Urusan KKM Ya kan Dengan siswa Tidak memenuhi KKM Maka siswa Berarti Dianggap Dianggap Kurang Bisa Saya Pertanyaan saya Ini kira-kira Demikian atau Tidak Bapak Kawan-kawan Nah Ya kan Orientasi kita Adalah KKM Jadi pengetahuannya Yang kita gali Ya wajar Kalau pengetahuannya Karena apa Pengetahuan yang Kita gali Itu yang pertama Dan yang kita Berikan kepada Siswa Bukan Pengetahuan Konseptual Artinya Pengetahuan-pengetahuan Yang Membuat Cara belajar Kita Adalah Cara Belajar Mudah Instan Yaitu dengan Menghafal Otomatis kita Memberikan Tidak ada Perubahan Ketika Berikan Pembelajaran Kepada Anak-anak Pada Peserta Didik Kita Udah Jadi Model Pembelajarannya Masih Hafalan Masih Seperti ini Dan ini Kurang tepat Akhirnya Dampaknya Bermacam-macam Akan menjadi Suatu Masalah Yang besar Apalagi Kalau ukurannya Sudah masuk Bagian Kurikulum Urusannya Dengan KKM Siswa Tidak Memenuhi KKM Harus Remedia Bagi saya Tidak Seperti itu Kalau Saya Pribadi Karena Siswa Bagi saya Adalah Pribadi Yang Unik Anak-anak Itu Bukan Hanya Memiliki Kemampuan Atau Bidang-bidang Tertentu Tidak Tetapi Berani Enggak Kita Sebagai Burung Memberikan Ruang Kepada Mereka Untuk Bisa Lebih Kreatif Berani Enggak Kita Menunjuk Mereka Memberikan Rasa Tangujat Kepada Mereka Untuk Menjadi Teladan Bagi kawan-kawan Karena Kalau Orientasi Kita Pengetahuan Berarti Ya Kita Disini Sebagai Motor Penggerak Runtuhnya Moral Padahal Harusnya Kita Berada Di Depan Ini Membangun Moralitas Maka Kebiasaan Kebiasaan Pembiasaan Dan Pendidikan Karakter Ini Menjadi Penting Menurut Saya Jadi Pendidikan Karakter Ini Adalah Modal Utama Untuk Mengarahkan Bijak Teknologi Itu Kalau Menurut Saya Pribadi Karena Memang Tidak Bisa Kita Pungkiri Kalau Kadang Speednya Anak-anak Speednya Siswa kita Itu Melebih Kita Nah Kalau Sudah Seperti itu Apakah Kita Tetap Pantas Kita Dianggap Pintar Ataukah Pantas Kita Dianggap Memiliki Kemampuan Yang Masih Lebih Kalau Saya Punya Siswa Jadi Punya Siswa Yang Bisa Memberikan Contoh Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Teman-temannya Saya Tidak Malu Memberikan Rasa Hormat Kepada Siswa Saya Berikan Rasa Hormat Kepada Mereka Karena Saya Kagum Dan Saya Bangga Jadi Setelah Hormat Tidak Saya Berikan Kepada Pimpinan Sekarang Bukan Jamannya Itu Sekarang Jamannya Kolaborasi Kalau Urusan Vertikal Urusan Hubungan Urusan Kedinasan Ya Kita Wajib Hukumnya Hormat Kepada Para Pimpinan Tapi Kalau Masalah Kebijakan Harus Kita Bicarakan Nah Ini Dampaknya Akan Kepada Para Siswa Jadi Kadang Kita Mau Berbuat Tapi Kita Nggak Berani Kita Nggak Punya Nyali Mengapa Kita Nggak Punya Nyali Ya Karena Wawasan Kita Sempit Harus Kita Akui Ini Kita Berani Nggak Jujur Diri Ini Kalau Saya Jadi Kalau Sebagai Manusia Pembelajar Sesuai Dengan Judul Webinar Kita Ini Menurut Saya Memang Membangkitkan Semangat Motivasi Bagi Kita Jadi Membuat Kita Apa Ya Ayo Lari Ayo Harus Bisa Mereka Bisa Kenapa Kita Tidak Nah Ini Bapak Ibu Jadi Tuntutan Jangan hanya Diberikan pada Aspek Pengetahuan Tetapi Kita Berikan Pendidikan Karakter Ini Menjadi Di Bagian Paling Dasar Dan Paling Bawah Karena Apapun Bentuknya Kalau Sudah Karakternya Ini Apa Ya Boleh Dikatakan Oh kok Siswa kok Seperti itu Siswa kok Seperti ini Siapa yang Disalahkan Apa Hanya Mau Menyalahkan Teknologi Karena Teknologi Tidak Bisa Tetap Kita Sebagai Guru Memiliki Rasa Tanggung Jawab Dan Memiliki Tanggung Jawab Untuk Memperbaiki Permasalah Nah Jadi Problem Solving Ini Kita Harus Mampu Memberikan Apa Ya Inspirasi Memberikan Gagasan Untuk Berkonsolidasi Sehingga Setiap Permasalahan Itu Bisa Kita Akomodasi Dengan Baik Karena Tiga Tadi Jadi Dari Nama Yang Terakhir Dari Namanya Putri Tadi Tadi Itu Adalah Aset Berharga Tadi Kita Kalau Yang Lain Itu Adalah Pendukung Sarana Penduk Jadi Ya Wajar Kalau Memang Kita Enggak Bisa Menjah Seseorang Kenapa Tidak Menggunakan Alat Atau Metode Pembelajaran Demikian Padahal Sekarang Jamannya Demikian Ya Enggak Bisa Memang Kita Kondisinya Seperti Itu Nah Kalau Dipaksakan Ya Akan Menjadi Masalah Besar Dan Masalah Kembalinya Ke Siapa Kepadaku Oleh Sebab Itu Inilah Kemampuan Manajerial Yang Kita Perlukan Jadi Di dalam Ruang Webinar Ini Di dalam Kelas Dua Dan Sesuai Dengan Judul Yang Sudah Ada Ini Tema Kolaborasi Ini Mengibaratkan Saya Pada Sumber Kekayaan Kita Jadi Kita Patut Berbangga Diri Berada Di Kelas Dua Angkatan Satu Kita Itu Kelas Paling Kaya Kita Tidak Sombong Kita Tidak Menyukungkan Tapi Kelas Angkatan Kelas Dua Angkatan Satu BPG Universitas Negeri Malang Ini Adalah Angkatan Yang Sungguh Inspiratif Kenapa Konsep Bineka Tinggal Konsep Bineka Tunggal Ika Itu Ada Di Dalam Jadi Kalau Saya Ulas Ini Temanya Kolaborasi Ini Masuk Pada Pelintikan Kalter Yang Menarah Pada Kebijakan Teknologi Jadi Dengan Berbagai Bentuk Apa Ya Kemampuan Yang Kita Miliki Itu Tidak Dimiliki Di Kelas Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Yang Lain Tetapi Kita Mampu Mengujudkan Satu Kegiatan Seperti Ini Ini Adalah Sebuah Prestasi Karena Karena Kita Kompak Binnika Tunggal Ika Itu Berbeda Tetap Satu Jua Kita Tidak Sama Kita Beda Saya Di Pasuruan Ada Yang Di Winonga Pak Kus Di Tuban Lamonga Macem-macem Tapi Kita Satu Ada Di Sini Prinsip Binnika Tunggal Ika Sudah Ada Kenapa Tidak Kita Terapkan Di Kelas Artinya Ruang Binnika Tunggal Ika Ini Ruang Keunikan Menurut Saya Ruang Keunikan Yang dimiliki Peserta Didik Jadi Oleh sebab Itu Kedepan Yang Perlu Ditingkatkan Sebenarnya Dengan Adanya Perubahan Model Pembelajaran Dengan Perubahan Kebijakan Arah Kebijakan Pendidikan Yang sudah Ada Ini memang Mengacu Pada Pendidikan Di Eropa Jadi Yang digagas Pak Menteri Ini Literasi Dan Numerasi Nantinya Kedepan Sekolah Ini Di Sekolah Itu Adalah Ruang Praktek Jadi Semacam Vokasi Karena Apa Dianggap Siswa Sudah Mandiri Dan Siswa Sudah Terbiasa Memiliki Kemampuan Untuk Membaca Jadi Kalau Orang Luar Negeri Itu Di Eropa Jadi Sepintas Yang Saya Tahu Di Kelas Itu Tidak Ada Bacaan Bacaan Tetapi Mereka Di rumah Sudah Mempersiapkan Diri Akhirnya Sekolah Tinggal Melaksanakan Praktek Kemudian Tinggal Diskusi Nah Kemudian Referensinya Sudah Ada Semua Ini kan Arahnya Sudah Kesan Kita Arahnya Sudah Mulai Kesan Nah Oleh sebab Itu Memang Kita Sebagai Seorang Pendidik Ini Harus Memiliki Pawasan Kependidikan Yang Wurus Kita Tidak Cukup Menunggu Sebuah Kegiatan Tapi Bagaimana Kita Menciptakan Sebuah Kegiatan Ini Bagi Saya Sebuah Prestasi Kita Tidak Perlu Menunggu Adanya Informasi Tapi Bagaimana Kita Mencari Informasi Itu Sebuah Prestasi Seperti Yang Disampaikan Budri Tadi Saya Tidak Tahu Apa Masalah Meng PPG Besok Hari Ini Saya Baru Tahu Dan Itu Bagi Saya Juga Sebuah Prestasi Ini Apapun Bentuknya Itu Kita Kembalikan Pada Diri Kita Jadi Refleksi Itu Sebelum Diberikan Kepada Orang Lain Atau Para Pas Diri Kita Itu Kita Sangat Pantas Kalau Kita Memang Harus Refleksikan Kita Mau Mengakui Kira-kira Ini Kita Pantas Tidak Disebut Profesional Profesional Itu Seperti Apa Kan Kemarin Malam Sudah Diulas Banyak Sama Pak Romadun Jadi Refleksinya Apakah Kita Sudah Pantas Disebut Sebagai Seorang Guru Profesional Nah Ini Kan Pasti Berat Jawabannya Apakah Cukup Dengan Sertifikat Yang Sudah Nantinya Akan Kita Miliki Bagi Saya Tidak Ada Sebuah Kepuasan Tanpa Kita Melahirkan Sebuah Tujuan Yang Memang Nantinya Akan Memberikan Penguatan Dan Memberikan Peningkatan Kualitas Pendidikan Kita Mau Melaksanakan Kita Mau Berubah Itu Dari Tiga Item Tadi Dan Yang Terakhir Ya Yang Terakhir Ada Tiga Komponen Yang Nantinya Ini Menjadi Sesuatu Yang Wajib Kita Nidik Jadi Kalau Saya Melihat Teman-teman Ini Sudah Memberikan Ruang Inspirasi Kepada Kita Semua Saya Akan Memperjelas Mempertegas Kembali Supaya Tidak Hanya Dalam Ingatan Dan Supaya Kita Berani Mengambil Sebuah Tantangan Sebuah Resiko Namanya Inovasi Berarti Di dalamnya Ada Sebuah Resiko Kalau Kita Mau Berinovasi Pasti Ada Resiko Resiko Terjelek Seperti Apa Antisipasinya Bagaimana Yang pertama Adalah Upskilling Upskilling Mau Diakui Atau Tidak Adanya Proses PPG Membuat Kita Membuat Kemampuan Kita Membuat Kompetensi Kita Meningkat Kalau Kita Sadar Jadi Kita Mau Jujur Peningkatan Itu Kita Rasakan Dampak Dan Dampak Ini Harapannya Bisa Kita Teratkan Dalam Proses Kegiatan Belajar Dan Itu Pun Menyesuaikan Dengan Kondisi Kita Upskilling Berarti Hubungannya Dengan Teknologi Teknologi Pembelajaran Nah Kita Berarti Dituntut Untuk Mencari Informasi Dan Mencari Tahu Bukan Saatnya Lagi Kita Menunggu Informasi Atau Menunggu Sesuatu Yang Akan Kita Terima Nah Munculkan Ide-ide Kreatif Kawan-kawan Kawan-kawan Enggak Perlu takut Ya Harus Percaya Diri Kawan-kawan Kan Punya Kemampuan Nah Kemampuan Itu Yang Dioptimalkan Sekarang Sudah Bukan Jamannya Lagi Untuk Saya Maju Saya Tidak Oh Besok Saya Maju Saya Tidak Enggak Tapi Tanggung Jawa itu Melekat Pada Diri Dan Forum Malam Ini Adalah Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Bagi Kawan-kawan Semua Yang Sudah Membeberkan Tulisannya Begitu Inspiratif Begitu Apa Ya Haru Begitu Membacanya Nah Lalu Yang Kedua Ada Self Managing Jadi Hubungannya Ini Saya Bunga Dengan Apa Yang Dikagas Pak Rasidi Ini Ada Kemampuan Managerial Diri Jadi Isi Diri Isi Diri Berarti Bagaimana Kita Menampilkan Diri Kita Ini Bukan Hanya Tampil Di Depan Anak Anak Bukan Hanya Tampil Di Bagaimana Kita Menjadi Sesuatu Yang Apa Ya Pantas Tampil Di Sekolah Ya Sekolah Kita Selalu Tampil Maksudnya Itu Apa Ya Kita Memberikan Kita Berani Memunculkan Sesuatu Begitu Nah Orientasi Ini Akhirnya Akan Memunculkan Memunculkan Penguatan Kepada Kawan-kawan Kita Untuk Permotivasi Menjadi Seperti Kita Karena Kemampuan Tadi Kan Terus Di Upgrade Lalu Yang Ketiga Kucing Kucing Bukan Ngeong Kucing Besar Jawatannya Ngeong Binatang Jadi Kalau Kucing Ini Bu Yanti Yang D3 Bahasa Inggris Akan Mengertikan Beredah Kucing Berarti Melatih Guru Sekarang Adalah Seorang Pelatih Ingat Bapak Ibu Guru Sekarang Adalah Seorang Pelatih Berarti Kalau Pelatih Urusannya Pada Keterampilan Pada Keterampilan Sekarang Kita Kembalikan Pada Peserta Didik Kita Di Dalam Kelas Selama Kita Mengambut Pembelajaran Membelikan Materi Kegiatan Kepada Anak Baik Itu Daring Atau Offring Pertanyaannya Anak Anak Bisa Apa Anak Anak Bawa Jajet Dari Tumat Bisa Apa Dengan Jajet Inilah Kemampuan Kucing Jadi Keterampilan Ini Sudah Mengarah Pada Satu Potensi Yang Bisa Ditularkan Kepada Anak Anak Pada Para Peserta Didik Jadi Guru Ini Sekarang Sebagai Seorang Pelatih Jadi Kalau Pelatih Orientasinya Keterampilan Terampil Jadi Para Peserta Didik Ini Terampil Apa Bisa Apa Maka Dampaknya Juga Akan Berpengaruh Terhadap Bijak Teknologi Karena Semua Itu Akan Perintegrasi Dan Kucing Di Sini Jadi Dari Berbagai Pelatihan Yang Sudah Kita Dapatkan Termasuk Forum Webinar Ini Akan Merefleksikan Kembali Menyegarkan Kembali Kita Menyadarkan Diri Kita Ketika Kita Mengajar Setiap Hari Apakah Kita Hanya Mengajarkan Pengetahuan Yang Pengetahuan Identik Dengan Kata-kata Larangan Identik Dengan Kata-kata Menggurui Apakah Kita Sudah Benar-benar Mengarahkan Pembelajaran Kepadana Untuk Mencari Tahu Mencari Informasi Ini Kita 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 Ulas Kembali Karena Kalau Kita Mau Menyadari Ketika Kita Berada Dalam Kelas Dan Kita Masih Sebagai Subyek Yang Paling Berpengaruh Berarti Ini Kita Satu Titik Tertinggal Bagi Saya Satu Titik Tertinggal Biarkan Kan peserta Didi Itu Benar-benar Bisa Apa Ya Belajar Mengakses Seperti Kita Itu Kita Diberikan Kebebasan Untuk Bisa Mencari Berbagai Pengetahuan Berbagai Keterampilan Yang Kita Miliki Akhirnya Selama PPG Kita Bisa Bermacam-macam Keterampilan Kita Miliki Sebagai Bentuk Satu Tanggungjawab Ya Kualitas Kalau Kita Bicara Masalah Kualitas Berarti Ukurannya Adalah Anak Ini Benar-benar Bisa Mengaplikasikan Sesuatu Untuk Closing Statement Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Kita Tidak Bisa Jauh Dari Kata Kolaborasi Dan Terbukti Dengan Adanya Kolaborasi Malam Ini Kita Bisa Menyelenggarakan Pimpinan Dengan Adanya Kolaborasi Sekarang Kita Menjadi Prestasi Ini Prestasi Bapak Ibu Forum Malam Ini Sebuah Prestasi Karena Tidak Dimiliki Angkatannya Tidak Dimiliki Kelas Yang Lain Belum Tentu Kenapa Disini Butuh Keberanian Butuh Mentalitas Mental Kita Itu Dibangun Untuk Mental Kita Adalah Mental Temud Modalnya Itu Kemudian Penguatannya Kita Kolaborasi Kita Percaya Pada Teman Kita Bisa Bisa Itu Salam Hormat Salam Inspiratif Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Saya Sampaikan Pada Bapak Alphonsus Ya Sangat Menginspirasi Sekali Ya Saya Itu Ingat Katakunya Pak Alphonsus Kolaborasi Kolaborasi Itu Memang Luar Biasa Usaka Yang Luar Biasa Kalau Menurut Saya Tanpa Adanya Kolaborasi Ini Semua Tidak Akan Tercapai Ya Coba Bayangkan Di webinar Dua Ini Saja Semuanya Itu Serba Datang Saya MC Nya Datang Pak Alphonsus Nah Jadi Knot Nya Juga Datang Tapi Alhamdulillah Teman Teman Sekalian Ya Webinar Kali Ini Bisa Terselenggara Dengan Baik Dengan Cukup Baik Dan Andusiasnya Pun Teman Teman Cukup Banyak Ya Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Kita Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Mungkin Saya Batasi Mungkin Berapa Dua Pertanyaan Nanti Kita Kolaborasi Nanti Kita Saling Apa Namanya Saling Bantu Dalam Menjawab Atau Apa Namanya Yang Mungkin Ada Yang Tidak Setuju Boleh Disampaikan Ya Seperti itu Nanti Supaya Berkesinambungan Nanti Dalam Diskusi Kita Mungkin Ya Tidak Banyak 15 Menit Cukup Ya Untuk Kita Berdiskusi Tanya Jawab Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Membuka Sesi Diskusi Ini Saya Persilahkan Siapa Yang Ingin Mungkin Bertanya Boleh Kepada Narasumber Boleh Kepada Kainot Kita Atau Kita Sharing Sharing Juga Silahkan Kami Persilahkan Silahkan Bagus Ya Gimana Pak Pak Anam Nah Monggo Pak Anam Silahkan Ya Ini Terima kasih Terus Waktu yang diberikan Saya Sedikit Apa ya Tadi Menyampaikan Pak Alpon Itu Menyampaikan Ada Butri Interwati Tri Itu Ada Tiga Dalam Istilah Lain Juga Ada Istilahnya Trisakti Kejadian Trisakti Ada Juga Trinitas Yang Berhubung Ada Caranya Kudus Pak Halo Yang berhubungan Yang berhubungan Dengan Tri Itu Intinya Banyak Nah Pertanyaan Sampai Ketika Kita Di sebuah Lembaga Kan ada Tiga Ada Kepala Sekolah Ada Guru Ada Siswa Ketika Ketika Komunikasi Kita Bagus Dengan Siswa Komunikasi Dengan Guru Bagus Tapi Komunikasi Dengan Kepala Sekolah Tidak Baik Itu Juga Akan Menjadi Suatu Masalah Karena Pemangku Kebijakan Apa Namanya Yang Memegang Peranan Penting Ujung Tunggak Itu Sebenarnya Memang Adalah Kepala Sekolah Di Antara Tiga Tadi Kepala Sekolah Mungkin Kalau Dibikin Skema Beliau Namun Tidak Dinafikan Juga Bahwa Kepala Sekolah Berjalan Sendirian Tanpa Ada Guru Tanpa Siswa Pun Juga Tidak Berjalan Dengan Baik Artinya Tiga Ini Juga Berjalan Salah Seimbang Bagaimana Ketika Pola Ini Berjalan Tidak Baik Guru Dengan Siswa Sudah Menyelenggarakan Sebuah Kegiatan Misalnya Kegiatan Persifat Positif Dukung Oleh Teman Teman Guru Siswa Juga Setuju Namun Kepala Sekolah Menentang Karena Tidak Sesuai Dengan Harapannya Beliau Bagaimana Ini Kita Membuat Sebuah Keputusan Apakah Kita Tetap Menghormati Beliau Sebagai Kepala Sekolah Atau Kita Tetap Menjalankan Apa Yang Menjadi Kesepakatan Bersama Itu Tadi Karena Ini Pernah Saya Alami Kita Sudah Kompak Ingin Membuat Sebuah Kegiatan Dalam Rangka Menyukur Peningkatan Keputusan Siswa Ternyata Kepala Sekolah Sama 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 Mohon Teman-teman Mungkin Bisa Sharing Juga Saya Apa Namanya Yang Saya Tanyakan Ini Untuk Saya Persilahkan Terima Kasih Saya Kembalikan Terima Kasih Pak Anam Jadi Memang Banyak Sekali Konflik Di sekolah Terutama Manajerial Kepala Sekolah Itu Sangat Dibudukan Dalam Pemimpinan Di sekolah Nah Ini Pak Anam Tadi Tersebut di Mungkin Mungkin Ketika Kita Tidak Setuju Dengan Kebijakan Kepala Sekolah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Guru Agar Bisa Menjaga Pembelajaran Di sekolah Ini Bisa Berjalan Dengan Langkah Mungkin Teman-teman Ada Yang Bisa Menanggapi Dari Seti Kasus Dari Pak Anam Ini Atau Mungkin Saya tanggapi Nah Silahkan Bapak Jadi Begini Itu Satu Hal Yang Menarik Ketika Satu Permasalahan Muncul Dan Ketika Itu Digulirkan Ada Kata Sepakat Dan Tidak Sepakat Ada Kata Benar Atau Salah Nah Sekarang Kita Kembalikan Seperti Satu Statement Jawabannya Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Adalah Wawasan Kependidikan Sejauh Mana Seorang Kepala Sekolah Memiliki Wawasan Kependidikan Tentang Managerial Berbasis Sekolah Dan Itu Juga Harus Dimiliki Seorang Guru Bagaimana Kita Peran Guru Itu Bagaimana Fungsi Kepala Sekolah Apa Fungsi Guru Apa Peran Kepala Sekolah Apa Peran Gurunya Apa Kalau Kita Tugas Pokok Dan Fungsi Masing Ya Insya Allah Tidaklah Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Itu Juga Bisa Di Jembatani Dengan Apa Ya Melalui Berbagai Macam Pengalaman Yang Sudah Ada Jadi Kalau Permasalahan Itu Muncul Kemudian Muncul Kembali Nah Ini Berarti Masalah Belum Terselesai Berarti Tidak Ada Titik Akhirnya Tapi Kalau Itu Adalah Masalah Baru Berarti Disini Yang Dibutuhkan Soal Kebijakan Kalau Kita Sudah Bicara Masalah Kebijakan Berarti Kita Kita Butuhkan Adalah Kesepakatan Tidak Ada Benar Tidak Ada Salah Karena Dari Versi Guru Nilai Plus Ada Dari Kepala Sekolah Nilai Plus Ada Dari Guru Nilai Minus Ada Dari Kepala Sekolah Nilainya Ada Maka Yang disini Yang ditimbang Adalah Soal Kesepakatan Tidak Ada Kata Benar Dan Salah Tergantung Ketika Mengambil Sebuah Langkah Satu Kesepakatan Berakhir Pada Sebuah Kebijakan Ini Ya Mengandung Sebuah Resiko Berarti Kan Butuh Keberanian Butuh Mental Ini Sebuah Saya Katakan Sebuah Problem Solving Yang Mengandung Sebuah Inovasi Nah Siapa Yang Mau Menanggung Resiko Apakah Resiko Ini Ditanggung Oleh Seorang Kepala Sekolah Apakah Seorang Guru Ataukah Tiga-tiganya Itu Jawabannya Terima Kasih Terima Kasih Pak Alfonso Nah Jadi Pak Alfonso Jawabannya Sudah cukup Berlang Dan sudah Bisa Saya Tenang Dengan Baik Terima Kasih Pak Enam Jadi Memang Kita Sebagai Guru Juga Harus Paham Dengan Kepoksi Sebagai Guru Kepala Sekolah Pun Juga Harus Paham Dengan Kepoksi Kepala Sekolah Jadi Kalau Memang Kita Sudah Paham Tentu Ada Wilayah Masing-masing Dalam Dalam Kesepakatan Itu Yang Penting Jadi Tidak Ada Benar Dan Tidak Salah Mungkin Ada Lagi Teman-teman Yang Lain Pak Ari Sudah Angkat Tangan Munggo Pak Ari Oke Terima kasih Pak Terima kasih Waktunya Ini Sebenarnya Juga Masih Hebat Berkaitan Dengan Apa Yang Ditanyakan Oleh Pak Anam Masih Ada Korelasinya Ini Tentang Kita Sebagai Seorang Guru Ini Ada Sebuah Apa Pertanyaan Yang Menggelitik Kalau Menurut Saya Apada Lagi Dengan Adanya Pendidikan Profesi Guru Itu Seakan-akan Kita Nanti Menjadi Suatu Apa Seorang Guru Yang Naik Genjang Menjadi Seorang Guru Yang Elit Yang Dikatakan Sebagai Guru Profesional Nah Kembali Kepada Guru Profesional Ini Yang Kemarin Sempat Disinggung Pak Romadon Disini Yang Profesional Yang Bagaimana Ada Empat Kompetensi Nah Empat Kompetensi Ini Mungkin Kita Bisa Melakukan Tapi Tidak Mungkin Juga 100% Nah Pertanyaan Yang Menggelitik Disini Saya Sering Mendengar Dari Teman-teman Guru Pada Saat Forum Forum KKG Forum Workshop G Pokoknya Kumpul Dengan Guru Guru Juga Termasuk Dari Satu Narasumber Ini Juga Pernah Ditanyakan Guru Itu Pertanyaannya Adalah Benar-benar Guru Atau Guru Yang Benar Nah Ini Lihatannya Pertanyaannya Remeh Benar-benar Guru Atau Guru Yang Benar Nah Ini Dari Dua Statement Tadi Kira-kira Menurut Kita Yang Bisa Dijadikan Sebagai Acuan Untuk Guru Profesional Itu Yang Mana Benar-benar Guru Memang Kita Apa Kewajiban Kita Setiap Hari Ngajar Memberikan Materi Kepada Siswa Akademis Konsep Konsep Dan Setelah Nah Kembali Ke Kompetensi Tadi Karena Kita Sudah Digojok Diktat Mera Kawah Di Mukanya Yang Namanya PPG Selama Berapa Bulan Ini Kita Ditempat Di Sana Itu Nanti Kita Akan Menjadi Suatu Kaum Yang Dinamakan Kaum Elitnya Guru Karena Namanya Profesional Pada Pada Kenyata Nanti Apabila Kita Kembali Menurut Kita Walaupun Kita Sudah Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Tapi Banyak Faktor X Yang Bisa Mengaruhi Dari Pinerja Kita Dan Akhirnya Kita Dapat Dikatakan Ada Kesalah Satu Kesalah Sedikit Guru Profesional Ngajar Entos Ada Semacam Itu Dari Ketidak Puasan Bagaimana Seharusnya Kita Dalam Menikapi Hal Tersebut Dan Setelah Langkah Apa Yang Kita Lakukan Setelah Kita Lulus Dari PT Gini Dengan Menandang Sertifikat Pendidik Guru Profesional Ini Bukan Hal Yang Tingan Tapi Sebenarnya Malah Menjadi Satu Bukan Yang Cukup Berat Bagi Kita Banyak Sorotan Sorotan Dari Repanekan Lain Terutama Yang Tidak Seprovesi Dengan Kita Itu Menjadi Satu Kecemburuan Nah Ini Pertanyaan Yang Mendasar Atau Pemikiran Bagi Kita Yang Pertama Tadi Adalah Benar Benar Jadi Benar Benar Guru Atau Guru Yang Benar Mungkin Bisa Dari Disini Bisa Menjadi Satu Bahan Diskusi Kepada Rekankan Semua Terutama Ini Bagi Refleksi Bagi Diri Saya Sendiri Kenapa Saya Di Sekolah Itu Mungkin Juga Di Bahkan Di Kecamatan Itu Dikenal Sebagai Guru Administrasi Laptop Setiap Ini Terserah Saya Untuk Apa Ya Disuruh Itu Bukti Fisik Sangat Nginim Sekali Administrasi Kenapa Saya Jawab Gini Ini Kan Sudah Zaman IT Bapak Mau Butuh Apa Administrasi Saya Kirim Tanah Tangan Sudah Ada Nanti Kalau Misalnya Bapak Kirim Tanah Tangan Saya Masukkan Bisa Itu Sudah Bukti Fisik Tapi Dalam Bentuk Soft Bukan Hard Nah Disini Yang menjadi Satu Tantangan Nah Akhirnya Keprofesional Kita itu Dipertanyakan Jadi Bahan Diskusi Terima kasih Ini Permasalahan Terima kasih Pak Ari Luar Biasa Sekali Pak Ari Saya Sama Suga Dengan Seperti Saya Kalau Saya Juga Gitu Dulu Itu Ada Pengawas Yang Datang Ke Saya Masih GTP Jadi Saya Untuk Nge-print Itu Berat Pada Biaya Berat Ongkos Jadi Ketika Ada Pengawas Supervisi Ke Sekolah Menanyakan RPP Saya Padahal Saya Ini Masih GTP Tapi Ditanya RPP Akhirnya Saya Tunjukkan Di Laptop Ternyata Semua Guru Yang PNS Juga Ikut Seperti Saya Jadi Itu Jadi Malah Wah Gimana Ya Kok Malah Saya Yang Ditiru Jadi Spesialis Laptop Jadi Memang Bagaimana Jamannya IT Seperti Ini Apa Namanya Dulu Sudah Apa Namanya Saya Pas Masih GTP Jadi Berarti Ongkos Jadi Sudah Diterima Saja Dan Alhamdulillah Ya Kalau Pengawas Kalau Dengan Saya Maklum Maklum Saja Tapi Dengan Guru Yang Sudah PNS Yang Banyak Yang Ditegur Katanya Sekarang Kalau Kalau Tidak Hidang Hidang Tidak Tidak Bukti Tidak 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 Benar Benar Guru Atau Guru Yang Benar Ini Luar Biasa Sekali Pernyataan Ini Kita Sadar Kalau Kita Nanti Sudah Lulus Semua Nanti Lulus Kita Dapat Gelar Sebagai Guru Profesional Ibaratnya Dokter Kita Sudah Spesialis Kalau Yang Dokter Om Kan Meriksa Semuanya Penyakit Kalau Kita Ini Spesialis 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 Buru SD Spesialis Murid SD Ngajar SD Kalau Spesialis Ini Biasanya Dari Kalau Apa Namanya Lebih Mahal Pastinya Gajinya Lebih Besar Tapi Di Samen Itu Tanggung Jawab Pasti Lebih Besar Teman Teman Mungkin Ada Yang Bisa Apa Namanya Diskusi Bersama Kita Semua Kira Kira Kita Ini Guru Benar Benar Guru Apakah Guru Yang Benar Apakah Ada Tanggapan Dari Teman Teman Mungkin Narasumber Kita Mungkin Salah Satu Narasumber Kita Bisa Memberikan Komentar Lebih Dahulu Bu Bu Yantis Atau Pak Rasidi Ada Pak Rasidi Belum Bisa Gabung Bu Yanti Bagaimana Bisa Bergabung Dengan Kami Putri Bapak Bu Yanti Mungkin Bisa Memberi Tanggapan Tetap Pernyataan Dari Pak Arikarton Sebetulnya Saya Tidak Bukannya Tidak Menang Tapi Tapi Maksudnya Ya Fenomena Seperti Itu Kan Memang Ya Terjadi Gitu Ya Pak Ya Ya Menurut Saya Bagaimana Kita Kembali Kepribadi Masing Saya Tidak Begitu Bisa Menanggap Pihal Itu Pak Yang Jelas Ya Saya Yakin Ampercaya Masing-masing Dari Kita Mempunyai Kebijaksanaan Sendiri Situasional Saya Begitu Mohon maaf Itu Dari Saya Terima kasih Baik Mungkin Saya Tantangkan Jadi Menarik Yang Disampaikan Pak Arikarton Kalau Dihubungkan Dengan Yang Disampaikan Pak Anang Jadi Ini Ada Korelasinya Memang Nah Gitu Menurut Saya Justru Dalam Hal Inilah Sebenarnya Kita Diatatkan Pada Suatu Permasalahan Yang Memang Nantinya Menjadi Sebuah Perbaikan Atau Sebuah Upaya Satu Langkah Menjadi Berkualitas Nah Kualitas Itu kan Ukurannya Banyak Apalagi Tadi Sudah Disinggung Satu Statement Yang Sudah Dikulirkan Guru Yang Benar Atau Benar Apa Guru Yang Benar 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 Guru Ataukah Guru Yang Benar Oke Jadi Ini Jawabannya Adalah Sebuah gerakan Dan Sebuah gerakan Mengandung Di dalamnya Kompetensi Diri Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Setiap Satuan Pendidikan Nah Dalam Hari ini Karena Ini Sifatnya Pribadi Kalau Sudah Kita Bicarakan Guru Berarti Kita Lebih Cenderung Kepersonal Kemampuan Diri Kita Ini Kalau Kita Jadikan Refleksi Memang Luar Biasa Mengapa Ya Kalau Menjadi Guru Itu Hal Yang Mudah Ini Menjadi Guru Itu Mudah Sekarang Tapi Menjadi Yang Benar Benar Guru Ini Butuh Kerja Keras Butuh Banyak Pengorbanan Pengorbanan Bahkan Bisa Penderitaan Kita Sudah Lupa Diri Kemarin Selama PPG Itu Kita Menderita Kita Berkorban Karena Dalam Upaya Kita Menjadi Guru Yang Benar Benar Guru Ini Karena Dalamnya Mengandung Kompetensi Belum Lama PPG Ini Kita Diatapkan PPG Ini kan Masih Berlangsung Sampai Saat Ini Status Kita Juga Jadi Dalam Rangka Mempersiapkan Guru Yang Benar Benar Guru Kalau Menjadi Guru Aja Mudah Tapi Kalau Menjadi Yang Benar Benar Guru Itu Kerja Keras Pengorbanan Dan Itu Kita Lakukan Dalam Upaya Perbaikan Kuantas Kita Sebagai Seorang Guru Kalau Guru Yang Benar Dengan Coba Statement Yang Paling Akhir Disampaikan Pak Host Guru Yang Benar Atau Benar Benar Guru Ya Diulang Lagi Guru Yang Benar 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 Guru Ataupun Guru Yang Benar Benar Guru Atau Guru Yang Dua Dua Bagaimana Kita Analisa Ini Pernyataan Menarik Dan Memang Membuat Kita Semakin Semangat Semakin Semangat Ketika Kita Bicara Benar Benar Guru Berarti Kompetensinya Guru Itu Apa Sebaliknya Di statement Yang Paling Akhir Itu Sudut Pandang Sudut Pandang Bagaimana Orang Lain Bagaimana Teman Kita Memandang Kita Seperti Seorang Apakah Berlaku Kita Sudah Apakah Kita Sudah Bagaimana Dengan Kompetensi Yang Kita Miliki Apakah Kita Sudah Yakin Jangan Dikembalikan Kepada Perorangan Individu Tapi Bagaimana Kita Menciptakan Sebuah Gerakan Gerakan Itu Kalau Bicara Dari Gerakan Pribadi Kalau Kita Sudah Yakin Dengan Diri Kita Atas Kompetensi Kita Ya Ini Kita Ayo Kita Gerakan Sekolah Ini Bareng Dan Ini Sinkronisasi Ada Semacam Satu Interaksi Memang Di Dalamnya Yang Keterkaitan Dengan Yang Disampaikan Ada Interagasi Dalam Karena Kita Mau Ketika Kita Mau Menjadi Guru Yang Benar Berarti Kita Mau Menjadi Mau Berarti Ada Kemauan Mau Nggak Kita Berubah Mau Nggak Kita Berbenah Mau Nggak Kita Belajar Mau Nggak Kita Menguasai Teknologi Nah Itu Kemudian Dari sudut Pandang Yang Lain Apakah Sudah Pantas Sudah Tepat Sikap Kita Apakah Sudah Tepat Sekali Cara Bertutur Kata Kita Didepan Para Siswa Kita Ataukah Sudut Pandang Yang Lain Jadi Kalau Analisa Saya Demikian Jadi Ini Menjadi Sebuah Refleksi Pada Malam Ini Yang Sangat Menarik Sekali Dua Pertanyaan Yang Digulirkan Pak Anam Dan Pak Ari Ini Adalah Sumber Kekayaan Sumber Kekayaan Kita Bersama Tergantung Bagaimana Cara Kita Berpikir Cara Kita Menganalisa Nah Kalau Kita Nggak Bisa Menganalisa Karena Wajar Saja Kita Nggak Punya Awasan Kependidikan Iya Kan Ini Kelemahan Kita Ya Kita Harus Sadar Diri Dan Mau Mengakui Kekurangan Berani Berbicara Dengan Lantang Ketika Kita Berani Memposisikan Diri Kita Di Depan Dan Seturutnya Karena Ada rasa Percaya Berarti Ada Sebut Pandang Orang Lain Sebagai Seorang Guru Karena Guru Secara Pribadi Sudah Memiliki Kompetensi Nah Kompetensi Itu Diadali Karena Dia Mau Benar-benar Menjadi Guru Terima 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 kasih Pak Alphonsus Luar biasa Sekali Ya Penjelasan Dari Pak Alphonsus Jadi Memang Benar-benar Guru Sama Guru Yang Benar Itu Memang Sali Berkaitan Seperti Yang Dikatakan Pak Alphonsus Ya Jadi Guru-guru Benar-benar Guru Itu Terkait Kompetensi Apakah Kita Memang Sudah Layak Menjadi Guru Dan Ketika Kita Dinyatai Dengan Pernyataan Guru Yang Benar Maka Ini Siswa Masyarakat Sekitar Dan Seperti Ini Sudah Menjadi Guru Yang Benar Benar-benar Seorang Guru Karena Memang Tugasnya Guru Tidak Hanya Mengajar Yang Lebih Berat Lagi Adalah Mendidik Kalau Mengajar Menyampaikan Ilmu Itu Ya Apa Namanya Enak 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 Saja Tapi Kalau Mendidik Ini Tanggung jawabnya Yang Lebih Besar Dunia Akhir Agar Begitu Baik Karena Sudah Malam Bapak Ibu Sekalian Apa Cukup Kita Akhiri Sampai Disini Webinar Kita Bisa Ya Baik Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Partisipasinya Dalam Webinar Kedua Kita Ya Saya Dapat Menyimpulkan Disini Bahwasanya Apa Namanya Bade Pasti Berlalu Nah Itu Yang Saya Selalu Pegang Bade Pasti Berlalu Jadi Kalau Kita Lalu Saja Semuanya Seperti Perjalanan PPG Kita Ini Banyak Sekali Baik Saya Ataupun Teman-teman Yang Lain Pasti Banyak Sekali Halangan Halangan Rintangan Rintangan Yang membentang Dengan masing-masing Pribadi Masing-masing Tapi Alhamdulillah Bade sudah Berlalu Kita sudah Menunggu Kita hanya Sekarang Tahapnya kita Menunggu Kemumuman kita Kita berdoa Bersama Teman-teman Semoga Kita Lulus Semua Dalam PPG Dalam jabatan Tahun 2001 Amin 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 Baik Bapak Ibu Sekalian Untuk Mengakhiri Webinar Kali ini Saya Selaku Membawa Acara Mengucapkan Terima kasih Sekali Kepada Yang terhormat Napa sumber Napa sumber Kita Yaitu Bapak Rasidi Bu Yanti Dan Bu Tri Nrawati Serta Tidak Lupa Yang Paling Saya Hormati Pak Alfonso Selaku Kain Nek Speaker Kita Yang Luar Biasa Sekali Memberikan Motivasi Kepada Kita Semua Tentang Bagaimana Kita Bisa Menjadi Guru Yang Benar-benar Profesional Baik Secara Lahiri Maupun Hati Demikian Bapak Ibu Sekalian Saya Mengingatkan Bapak Ibu Jangan Lupa Pada Hari Senin Tanggal 11 Oktober Lanjutan Webinar Kita Ya Perkan Inspiratif Yang Ketiga Yang Akan Dihadiri Oleh Narasumber Yaitu Saya Sendiri Dan Ibu Ririn Hidayati Serta Ibu Sumarmi Dan Tidak Lupa Kainot Speak Kita Yaitu Bapak Arief Mauludana SPDGR Beliau Adalah Guru Pamung Ya Pak Alfonso Guru SMP Pujon Kabupaten Malang SMP Negeri Satu Kalau tidak Ya Baik Itu teman-teman sekalian Terima kasih banyak Saya sebagai Pembawa acara Mohon maaf Jika dari awal sampai akhir Dalam membawakan acara ini Banyak sekali Kekurangan Baik Dari sikap Prilaku Maupun dari tutup kata saya Terima kasih Saya sampaikan Kepada teman-teman sekalian Selamat malam Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum